Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memimpin langsung upacara siarah pahlawan di Makam Presiden RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit kota Blitar Kofifah juga melakukan doa bersama dan tabur bunga di pusaran Makam Bung Karno Kofifah Indar Parawansa mengatakan ia mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak melupakan sejarah salah satunya perjuangan Presiden Soekarno sementara sebagai bentuk empati atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang pemerintah Jawa Timur terpaksa membatalkan dan menunda sejumlah rangkaian kegiatan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun ini adalah rangkaian dari KUT Pemprov Jawa Timur yang ke-77 kita melakukan siarong salah satunya adalah ke proklamator kemerdekaan RI Bung Karno banyak sekali pesan Bung Karno kepada kita semua jasmerah jangan lupakan sejarah ingat dalam dari insiden tragedi Kanjuruhan maka ada beberapa agenda rangkaian HUT Pemprov yang memang tidak jadi dilaksanakan misalnya adalah rencanakan semula tanggal 12 malam ada Pesta Rakyat Pesta Rakyat ini didiadakan tapi bahwa kita akan melakukan kembali doa-doa bersama untuk bisa memberikan rekomendasi terbaik bagi peristiwa insiden 1 Oktober di Kanjuruhan Usai melaksanakan upacara siarah Gubernur Jawa Timur kemudian membagikan pinggisan sembako kepada warga di sekitar makam Bung Karno dari Blitar Arief Rusmanto Garda TV Bung Karno dari Blitar Ariefurn Jawa timur coming Terima kasih.